Pemerintah Kota Malang bersiap-siap melakukan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST yang merupakan implementasi program nasional Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP. Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menyatakan, pengolahan sampah di TPST tersebut direncanakan memakai sistem ekonomik serguler yang memungkinkan sampah plastik didaur ulang hingga menjadi produk baru dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Butuh penanganan yang lebih intensif, makanya kita akan bangun TPST. Empat pengolahan sampah terpadu dengan kapasitas 150-200 ton per hari. Ini akan menambah pendapatan asli daerah, akan mengurangi tumpukan sampah yang sekarang metodenya disubtik itu sanitary landfill. Sampah diuruk, digari, 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 kemudian penuh, pindah lagi digari, ini akan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Tapi kalau sampah melalui ekonomik serguler, ini akan menuntaskan sampah dan akan memberikan pendapatan kebanyakan sejarah. Doakan saja, mudah-mudahan ini bisa berjalan, baik di 2025 ataupun 2026. Kesiapan daerah akan menjadi salah satu ukuran untuk pelaksanaan perbedaan ini. Untuk diketahui, TPST ini nantinya berada di lahan dengan luas sekitar 2 hektare dan diharapkan dapat menampung sampah dengan kapasitas 150-200 ton per hari. Diberitakan sebelumnya, Kota Malang menjadi satu dari enam kabupaten kota yang dipilih sebagai pilot proyek penerapan LSDP. Dirjen Bangda Kemendagri Restu Adi Daud beserta tim juga sudah melakukan peninjauan TPA Supit Urang di Kota Malang beberapa waktu yang lalu. Hasilnya, Restu Adi menanggapi positif hasil kunjungannya ke Kota Malang. Dikatakannya, Kota Malang sudah siap untuk menerapkan LSDP. Hal ini diperkuat dengan keberadaan TPA Supit Urang yang bisa menjadi percontohan dalam pengelolaan sampah modern di perkotaan.